Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kami bakalan nge-review Salah satu kedai yang ada di Kayu Agong Yang baru saja re-opening Tadi sore Ya, dan bersama Didi Beserta kawan-kawan apa namonya Dicak ke Indonesiaan lian kau ngomong Tadi saya udah terturut Jadi apa namo apa, Diyo? Namo Plokaku Namo Plokaku, ya tetap namaku Dewey, Didi Darmadi Jangan lupa like, comment, and subscribe Di akun itu channel ini Dan kita bakalan mulai Review makanannya hari ini Ya, dan kali ini di 303 Sudah lama dan banyak Nanyain kapan sih buka lagi? Karena kita tahu kan pandemi ini Sudah hampir terhitung dari Maret Ini sudah Agustus Berarti berapa bulan itu? 5 bulan ya Tapi langsung baik Kita bakalan cubo Aduh menu-menu terbaru Dan tetep pecahnya Aku yakin sekitar taruhan Taruhan nih, taruhan nih Kalau masalah raso dan juga hargo Aku dulu lihat ya Aku persempat waktu itu ngomong Bahasanya kalau masalah raso Dari 1 sampai dengan 10 Itu di angkos 9 Kali ini dengan menu yang baru Bagaimana? Belum tahu ya Kita cubo ya Dan juga kalau kamu pengen jingok review kami sebelumnya Juga ada review Jadi kaget di pocuk ya Bisa dibuka ya Jangan lupa konten kreator Taruh di pocuk linknya Kita mulai yang mana dulu Den? Kita cubo baksu bakar Baksu bakar ini Kalau baksu bakar aduh banyak ya Aduh banyak sebenernya Dimana-mana aduh Tapi yang bikin beda itu Pentolannya besar Ada baca sekali gigit Menjol kamu sekali gigit Jadi ini Pentolnya memang besar Jadi ini misalnya Isinya ada 4 tadi Tapi karena sebelum shoot tadi Ladi makan dulu Ladi makan di kol Karena memang Kalau kita sudah tercium baunya itu Capa no ya? Aku rasa koceng tercium iwa Nah itu dia Jadi ingatlah Ujahedin tadi Pentolnya itu besar Besa Jadi dimana-mana Kalau biasanya Kalau pentol Bakso bakar itu Sekali glek Sekali gigit Ini gak bisa Karena bakalan nyangkut di tenggorokan Makasih Jadi harus pelan-pelan Karena memang besar ukurannya jumbo ya Coba ya Jadi ini tadi berapa hargonya? Hargonya Berapa? Kita buka menu dulu ya Dan hargonya 15 ribu Didi Ini worth it Nian Karena cuma 15 ribu Meninggal deh Sehargo itu Sehargo itu Ini 15 ribu Dapat 4 tusuk Dapat 4 tusuk Dan besar-besar Alias jumbo Ya? Kita cubo ya Kita cubo Ini review jujur ya? Yolah Kalau dari bumbu Tampilan Agak pedes-pedes Pak Sudah ini ya? Ini caranya Kalau itu ada kecapnya Ada cabenya Caranya Sudah Apa itu? Cepat dulu Tidak pakai si kok Tidak pakai si kok Tidak pakai si kok Tidak pakai si kok Urat sapi Jadi itu bakso urat Yang bener-bener sapi Bumbunya Ada kacangnya Bumbunya itu tidak lebay Tapi nikmat dan nage Dia pasti kita makan pertama kali itu Kayak makan apa ya Kayak bener-bener bakso yang dibakar Bakso sapi yang dibakar Jadi pas raso Pas gegitan pertama kita lah Kita sentuh sama bumbunya Ada kayaknya ada bawang putihnya juga merasa Ada asem ada manisnya ada pedas Tapi mau naku ini nih Kalau bisa mesen agak pedas sedikit dari ini Itu baik sebenernya Karena kalau hobi pedas jadi Tapi kalau untuk orang yang Yang tidak hobi pedas Ya mungkin requestnya jadi ini lah Antara pedas tidak pedas tidak Kita pindah ke menu kedua Kalau nilai dulu berapa nilai ini nih Oh nilai oke Biar kaki benenting ada bunyinya Jangan lupa ya benenting bunyikan aku kuning-kuning Berapa? Kalau masalah Oh baru dateng disunya Kalau masalah raso Dari 1 sampai dengan 10 Aku nilai 9,5 Dan ini udah bohong ya Aduh Ini wajib dibungkus kalau makan disini Wajib dibungkus Ini menu yang pertama ya Jadi kamu kasih bintang lah disitu 9,5 Karena tadi ya karena kurang pedas Bukan karena udah lemak Itu masalah selera ya Seleranya pedas apa tidak Menu yang kedua Nah ini kamu tebak dulu ya Sebelum kamu nonton Kamu tebak dulu ini apa namanya Aduh jagung Aduh keju Aduh crispy crispy Apa? Apa namanya kiro kiro? Nah Sebenernya ini makanan Makanan mamang gerobakan Mamang itu namanya Jasuke crispy Oke? Ngertilah kamu Gak apa-apa masuk palingan Karena Karena Kalau gitu Nongkrong disini Di 303 Kami Ada live musik Live musik gak bakalan ngantuk Iya Oke Terdengar ya Yang di rumah terdengar ya Yang di mana bay terdengar ya Tenang mbak ya Ada formen gitu hari ini Iya Ini namanya jasuke crispy Jadi ini Jasuke crispy biasanya Dia tuh dikukus ya Dikukus ya Dikukus Pakai cup Jadi lebih kecair ya Lebih kecak minuman ya Tapi kalau ini tampilannya baru Dia ada Apa namanya krisminya Kulit krisminya ini terbuat Dari Kulit tangsit kayaknya Ya Benar tak kulit tangsit kayaknya Ini kayak kulit tangsit Kulit apa namanya itu Eh bukan Kulit kulit lumpia kayaknya Tanya ya Kulit jimok-jimoknya ya Kita cuba dulu ya Kami pengen cuba dulu Ini berapa sih Arbunya Gak tau keberapa Lupa Berapa Berapa Lupa Kebuka dulu ya Kalo udah salah Kalo udah salah tadi Rp12 atau Rp15.000 Rp12.000 deh Rp12.000 deh kalo udah salah Rp12.000 deh kalo udah salah Gak tau Gak tau Rp17.000 deh Oh iya Rp17.000 deh Rp17.000 deh Rp17.000 dapetnya lumayan banyak Kita coba dulu ya Oke Kalo untuk raso Ado dari Jasuke Crispy Yang nyocok-nyocok Ya Garengnya tuh pas di Pas masuk mulut tuh Terus 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 Jadi Buat kamu Yang memang hobi Jasuke Ini salah satu Alternatif kamu Kepengen makan Jasuke Lagi dulu deh Ada motor besar Dan Jasuke ini Dia selain Crispy Dalemannya tuh Lembut Jagungnya juga kalo biasa Kita beli Jasuke ya Mungkin karno dari Yang si pembuatnya Itu biasanya Ada rambut-rambut kecilnya Nah Ya Tapi kalo ini Jagungnya besar-besar Tapi rambut-rambutnya udah ada Nah Jadi makannya bisa langsung Glek-glek Ida harus khawatir Ya Jadi dia ini bersih Jagungnya lagi bersih Lagi pipil Siko-siko Jadi Memang bener-bener gak kate lagi Siso-siso yang ini Dan jagungnya juga Ida yang tua Ya Kalo tua banget Kayaknya makanan bu Gak Gigi kamu udah pacul Harganya Harganya Rp 17.000 Rp 17.000 Isinya ada limo Ya Dengan raso Yang memang mantep Kalo masalah raso Dibandingkan jasuke yang lain Aku di angkau 8,5 Ya kalo aku sih Paling aja selera ya Baik selera Kalo aku pengen Anggap banyak dikit susunya Oh enak banyak susu Hmm Bisa request ya Aku hobi ya Banyak susu Jadi kalo ditambahin susunya Jangan nanggong Susunya tambahin dikit Cak Nyo lebih lemah Tapi tetep nilainya 8,5 juga Karena ini lemah Nah Ini menu yang kedua Kita pindah ke menu yang ke Tiga Langsung Udah ini Ini ngalah ke ini Cak Nyo Cak Sulap ya Cak Sulap Masa ini konten kreator Nambah diok episode nya Bareng Long ini Nah Kali ini Didi Hmm Menu Ula Ula apa sih tadi namanya Ula ungu Ula ungu Ula ungu Ula ungu ternyata Ado kepanjangan Nah itu diok Apa diok Ini kalo tampilan Makanan Jepang ya Tapi namanya Sangat-sangat kito ya Ini sebenernya kayak apa ya Kayak Jepang Ada Cino nya Dalam dimsang Kan ya Ada Korea-Koreanya dikit Bener Jadi kekinian Kalo dulu Menang review disini Ada singkong Thailand Nah Tapi kalo uang tua aku Mama aku Pasti terkejut makan ini Yang kuncinya tuh Pastilah Makanan aku waktu kecil Tapi kaget Kita kunci dulu ya Kita kunci Biar kamu jawab dulu Kamu jawab dulu Jadi kamu jawab dulu Ini apa? Ula ungu Kepanjangannya iolah Iolah Ubi selo ungu Nah itu dia Kau ini lah ngomong ke ubi selo Ubi Selo atau ubi Jadi dia bahannya tadi Polit pangsit Ado dalemannya mungkin isinya ubi Sama Ada taburan gulo saju Jadi ini kayak makan putri salju Jadi itu ini Aku pengen politnya dulu deh Nah kamu denger dewe yol Sebelum ku makan Kalo taburan gulo Apa? Yang biasa bayi galak di donat Dia udah nyes Tapi ini karena gulo yang premium Nyes ya? Nyes Dingin Dingin Nah kamu denger ya? Nah Nah aku deket ke dia lah Hahaha Hahaha Kan? Wow Kamu denger naik Ke krispian dari ini Kita jumpa dulu Kau tau dah ini makan apa? Apa? Bingung dah kalo kau kecil dulu Makan yang dalemnya tuh ada gulo merah Kepot? Bukan Gali ubi ungu apa? Gomak Nah iyo Tapi ini gomak Gomak kali ini Dengan tampilan varian yang teranyar yang terbaru Cuman tau Karena inovasinya tuh luar biasa Sangat-sangat Kekinian ya Instagram Hahaha Apa? Instagramable Maksudnya tau Iya iya itulah ceritanya Jadi ini tuh Ada gulonya Gulo yang premium Kalo kita beli Putri salju ya Namanya makanan itu ya Dingin Nah sedapnya Jadi intinya ini Salah satu inovasi dalam kamu Beberapa ini sebenernya inovasi dalam makan ya Ini makan tradisional Tapi rasanya internasional Bener Bener Aku sih sangat-sangat seneng ya Sangat worth it Dengan hargo cuma Berapa? Sekarang dulu Gimok lagi Enteng dulu Nggak lupa Rp14.000 Hargo Rp15.000 Isinya tadi adalah Siko Limo ya Bener Dapet limo Jadi dapet limo Kamu dapet kemakanan Kalo istilahnya Diyomohi Kami tuh makan gomak Tapi gomak itu Dalam suasana Gomak yang berbeda Jadi lemak Kalo aku ini nilainya Aku tuh Minggu ya Aku lebih ke salah Aku nilainya Karena dari Kalo bagi aku dawek Ini nilainya tuh Sebenernya harusnya 10 Karena dia tidak manis Postinya tidak terlalu manis Walaupun dia pakai gulo Dan kulitnya memang bener-bener crispy Dan selo tuh Tekstur selonya tuh Memang masih berasal Tekstur selo Yang ada di gomak Dosun Yang memang lemak Yang pastinya Ini tuh Ubi dalemnya Tidak berserat Tidak Ada kan yang kalian ketemu Ada yang cek tulang-tulang serat itu Ini tidak Karena kan tenggorokan Tidak maju nih Tidak maju dia masuk Cek amandelan Kalo aku itu Kalo aku 10 Ubi pilihannya ya Kalo aku 10 Harganya 15 ribu 15 ribu Maksudnya Iya makanya kalo aku nilainya Ini 10 Aku udah 10 Pokoknya Aku nengenya tau Aku nengenya tau Kenapa? Kita makan bakso tadi Ada kuah Iya aku tuh nyari Aku lah ini ya Ternyata bonusnya ada kuah Jadi kalo kita punya Agak seret dikit Nah Jadi kalo kita punya Apa ya? Tidak mungkin mah ini kendaknya Coba dulu Coba kalo taruh ke dulu Mungkin kendak dari pembuat Ini mah ini ceritanya Nah Jadi ketika kamu makan bakso Disini Ya Ada kan ada yang hobi kering Ada yang hobi kuat Ada yang hobi kuat Jadi dia Dia disiapkan galo Nah Jadi mundur lagi ketigawi Kamu dicocol Kalo sambil makan Dicocol Ini ceritanya Ini tuh kuah bakso Enggak Emang kuah-kuah bakso Jadi ada sensasi Kardu Kardu sapinya udah banyak Iya Kalo kita pernah ke Lampung Dek Rasu kuahnya tuh Oh ya nyebut merek Ya Allah Aku lagi juga di vlog Dipulakan Kenteng kreator Taruh cek vlog bakso soni Aku ngabisin 20 mangkok Hmm Sama Bumbunya terasan ya Ya Kayaknya dia ini ngembek Ilmu dari bakso soni Bener Oke Tadi kami sudah review 3 ikat makanan yang ada disini Ada bakso bakar Ada jasuke Sama terakhir tadi Ada apa Ada ulo ungu Dan aku tadi juga pesen Ini minuman sebenernya Yang aku pesen dulu Waktu ada di vlog sebelumnya Aku juga review ini Tapi hari ini Kato ownernya tadi Sudah berbeda Sudah berbeda barista Dan setelah ini Ini namanya Caramel coffee Yang ada disini Harganya 20 ribu Dan kalo kamu terbayang Penuh tadi ya Penuh tadi Ini lak-lak minum Kamu pengen ngerasoi Berubah ya Oh iya Penuh tadi ya Penuh Penuh sebenernya Ini penuh sebenernya Jadi Dan kalo kamu tau Dengan Starbucks Yang Caramel Machiato Biarlah dia terserah Kemunggol lah Starbucks masuk di iklan kan Iya Jadi Ini sekelas sama Starbucks Yang triple shotnya Starbucks Dan ini salah satu Minuman yang pasti Bakalan jadi minuman Yang paling sering aku pesen Disini Karena Starbucks Agak jauh dikit Dan harganya lumayan Kalo ini agak murah dikit Jadi 20 ribu Kamu dapat minuman Sekelas Starbucks Nah bener Kalo kamu minum apa? Coba aku review dulu Itu Ayah bener lah Tau gak lo ya Nah Kita Review juga tempat Tempatnya Di sini bersih Karena memang kita lagi pandemi Aduh di mano-mano ya Untuk cuci tangan Aduh di sanitizer Di tiap meja malahan ya Di tiap meja Suasananya kalo malem Ya pencahayaannya bagus Buis Jadi kamu yang rai-rai Yang rai-rai Yang rai-rai Instagram Apple Yang hobinya di Metro Segala macem kesinilah Jadi banyak notepin keburikan ya Bukan lagi Jadi kalo kita burik Karena banyak lampu Jadi ini gak terlalu burik ya Ya Apalagi HP kamu tuh Agak HP-HP yang bisa HP mahal cakai Oh bukan Aku pasnya beauty plus Kalo HP aku mahal dia memang Sombong amat Dukung sekian Pak ya Masalah hargo dan juga raso Jempolan nah Disini jempolan Jangan lupa datang kesini ya Oke Dan buat kamu-kamu juga Tetap dukung akun YouTube channel ini Untuk jadi salah satu akun YouTube yang Insya Allah dikenal oleh masyarakat luas Bantu kami dengan cara Like, Comment, and Subscribe Dan juga share ke seluruh Sosial media yang kamu punya Betul Ditunggu Dan sampai malam hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah